I won't let you go, I need you from my side Halo guys, kembali lagi dengan Daftar Game ID disini Ketika kita bermain game offline, pastinya akan semakin menarik jika game tersebut juga memiliki gameplay yang keren Tapi dengan ukuran yang ringan dan sesuai request beberapa subscriber yang juga meminta hal ini Maka kami akan merangkumnya untuk kalian semua Karena Daftar Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami Dan berikut 10 game offline ringan terbaik Android versi Daftar Game Bolvi Bolvi adalah game kasual yang mirip seperti game Super Mario dan sejenisnya Tapi disini, kamu akan berperan menjadi sebuah bola berwarna merah Dimana kamu harus berpetualang melewati berbagai rintangan dan juga menyelesaikan puzzle Tujuan kamu adalah untuk menyelesaikan semua stats yang ada dan mengalahkan semua musuh termasuk semua boss yang ada di masing-masing stat tersebut Semakin tinggi stats atau level yang kamu jalankan, maka tentu tingkat kesulitannya juga akan semakin bertambah Dan kerennya lagi adalah, kamu bahkan bisa mengkustomisasi bola kamu menggunakan berbagai skin yang tersedia guys Jungle Adventures 3 Kalau kamu pernah memainkan game Jungle Adventure pertama dan yang kedua, maka kamu pastinya bakalan suka dengan versi ketiganya kali ini Karena selain gameplaynya yang seru, grafisnya pun sudah ditingkatkan dari sebelumnya Di sini, kamu akan berperan menjadi seorang anak kecil yang akan berpetualang di hutan belantara dengan tampilan dua dimensi guys Dimana kamu harus melewati rintangan sambil mengumpulkan semua item yang ada di depan kamu Kontrol pada game ini pun cukup sederhana, dimana hanya ada tombol untuk bergerak, menunduk, dan melompat Serta melakukan beberapa aksi tambahan lainnya Cartoon Race Kalau kamu mencari game tentang mobil yang memiliki ukuran ringan serta offline Maka kamu harus mencoba memainkan game dengan judul Cartoon Race kali ini Bagaimana tidak, di sini kamu akan disuguhkan arena-arena balapan yang keren dengan kendaraan yang bervariasi Yang bebas untuk kamu kustomisasi dengan beragam interior yang menarik Tujuan kamu di sini adalah untuk menggunakan dua jenis game mode yaitu free mode dan juga tantangan Yang mana kamu akan diminta untuk melakukan beberapa atraksi kendaraan seperti crisis, jump, drive, dan masih banyak lagi guys Takashi Ninja Warrior Takashi Ninja Warrior adalah game action 3 dimensi Di mana kamu bisa mengontrol seorang prajurit ninja yang berjuang mempertahankan kehormatan keluarganya Sambil menyelamatkan orang-orang dari tanah kelahirannya hanya menggunakan sebuah katana Kontrol pada game Takashi Ninja Warrior akan mempermudah kamu ketika menggunakan touchscreen Di mana ada joystick di sisi kiri layar untuk memindahkan karakter Dan tombol di sebelah kanan untuk menghindar, melompat, menyerang, dan menggunakan kemampuan spesial Sekilas Takashi Ninja Warrior juga mengingatkan kita pada game Sekiro Shadow Die Twice Tapi dalam skala yang lebih kecil Serta peta-petanya pun juga relatif lebih besar dan terbuka guys Ninja Ryuko Kalau kamu suka memainkan game RPG atau fighting yang mirip seperti game Shadow Fight Maka kamu pastinya bakalan suka dengan game ninja kali ini Di mana game ini adalah perpaduan antara game Shadow Fight dengan samurai Dan kerennya lagi adalah hanya memiliki ukuran sekitar seratusan megabyte saja Yang membuatnya semakin worth it untuk dimainkan guys Ada berbagai macam karakter yang bisa kamu gunakan dalam game kali ini Dan seperti judulnya, jalan ceritanya pun berfokus pada karakter bernama Ryuko Sword Dash Kalau kalian mencari game ringan yang berhubungan dengan anime Maka kamu bisa mencoba memainkan game Sword Dash kali ini Dengan visual 2 dimensi, Sword Dash menghadirkan tema game hack and slash RPG Di mana karakter yang disuguhkan adalah karakter anime Dan selayaknya game RPG lainnya, kamu disini juga harus memperkuat karakter kamu dengan armor dan juga senjata Tujuan kamu disini adalah untuk mengalahkan semua zombie yang berdatangan Di mana semakin tinggi level kamu, maka kamu akan menghadapi musuh yang juga semakin kuat dan juga banyak Hungry Shark Primal Jika kamu pernah memainkan game Finding Frenzy, maka kamu pastinya bakalan familiar dengan game yang satu ini Karena konsep yang dihadirkan sama persis dengan game tersebut Hungry Shark Primal adalah game petualangan Di mana kamu perlu menyelesaikan stats demi-stats dan berperan menjadi seekor hewan buas di lautan Yang memakan apa saja yang ada di lautan guys Tujuan kamu disini adalah untuk memakan apapun dan tidak hanya makhluk laut tapi bahkan juga makhluk daratan yang memasuki lautan sekalipun Seiring banyaknya yang kamu makan, maka ikan kamu akan semakin besar dan juga semakin kuat Kamu juga bisa untuk upgrade dan juga meningkatkan kekuatan dari ikan tersebut Ninja Arashitu Ninja Arashitu merupakan game petualangan yang mungkin sudah ada sejak lama Dan juga salah satu game petualangan yang sangat digemari oleh para pencinta game offline di Android Di sini, kamu akan terpetualang menggunakan karakter seorang ninja Di mana kamu harus melewati tantangan serta mengalahkan musuh yang ada di hadapan kamu guys Untuk melakukan hal tersebut, kamu bisa memanfaatkan berbagai kombo dan skill yang dimiliki oleh karakter kamu Seperti pedang untuk menyerang, suriken, hingga beberapa teknik menghindar yang akan menyelamatkan karakter kamu Never Alone Never Alone adalah game petualangan dengan story yang keren Di mana game ini menceritakan tentang petualangan kamu yang berperan menjadi seorang anak kecil bersama rubah kesayangannya Selama berpetualang, akan ada banyak tintangan dan juga puzzle yang harus kamu lewati Dan kamu bisa bekerjasama dengan peliharaan kamu tersebut Dan sakin serunya plot cerita yang dihadirkan oleh game ini Bahkan bisa membawa perasaan para pemainnya seolah-olah sedang berada dalam ceritanya tersebut Sebelumnya, Never Alone sudah pernah juga hadir di beberapa platform seperti Playstation dan juga PC Tapi sayangnya, sekarang Never Alone sudah tidak akan kamu temukan lagi di Playstore Jadi, kalau kamu ingin mencobanya, kamu bisa cari APK-nya di Google Dungeon Quest Kalau kamu mencari game RPG yang bisa dimainkan secara offline ataupun online Maka kamu bisa mencoba memainkan game Dungeon Quest kali ini Jadi, saat kamu bosan bermain sendirian Maka kamu bisa memanfaatkan fitur multiplayer-nya Tidak hanya itu, Dungeon Quest juga merupakan game RPG lawas Yang mungkin sudah ada sejak 7 tahun yang lalu di Playstore Jadi, bakalan mengusung tema yang sangat klasik untuk grafis ataupun gameplay-nya Nantinya, kamu bisa grinding mengumpulkan material Dan meningkatkan level ataupun kamu bisa mengakses arena Agar kamu bisa mabar dan PvP dengan orang lain Itulah 10 game offline ringan terbaik Android yang dapat kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Jika kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game And see you guys on the next video Sub indo by broth3rmax